Halo Broensis, tetap semangat karena malam ini gue Devina Berta masih setia nemenin kalian semua dalam program paling cadas, Jatah. Langsung aja kita ke informasi yang pertama. Unit Resmob berhasil meringkus dua pelaku curan war yang sudah beraksi di belasan lokasi yang berbeda. Nah, kedua pelaku ini ditangkap saat sedang bersantai di sebuah penginapan usai mereka menjual hasil curian mereka. Bro, gue ngerti sekarang ini susah bikin duit ya, susah nyari duit. Tapi masih banyak cara lain yang lebih halal, pakai hati dan pakai otak bro. Ini dia Liputan. Mendapat laporan dari masyarakat adanya aksi pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Pores Cianjur, Kasat Reskrim Pores Cianjur AKP Setiawan Adi menerjunkan tim Resmob untuk lakukan penyelidikan. Malam ini melakukan penangkapan yang diduga pelaku pencurian bermotor, di mana pelaku tersebut terekam kamera CCTV di salah satu kafe, yaitu kafe SKO yang juga viral di media sosial. Informasi awal, pelaku berada di penginapan di daerah Karang Tengah. Untuk informan sudah menempel di sana, sekarang kita bergerak ke sana untuk melakukan penangkapan. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dari hasil penyelidikan, petugas mendapatkan rekaman kamera pengawas, di mana pelaku tengah melakukan aksinya di sebuah parkiran kafe wilayah Cianjur, kota. Setelah dilakukan pendalaman, tim Resmob pun berhasil mengetahui identitas pelaku yang tengah berada di sebuah hotel wilayah Pamoyana, Cianjur. Tidak ingin buruannya kabur, Kanit Resmob, Ibda Benyamin Yusuf Zakaria, mengumpulkan anggota Resmob untuk lakukan penangkapan. Setelah dikumpulkan, tim pun langsung bergerak dari Polres Cianjur, menuju lokasi penginapan para pelaku. Kita untuk malam ini melakukan penyelidikan terhadap pelaku pencubaan motor. Dan diduga, orang pelaku tersebut sering menghidap di salah satu penginapan di daerah pencapaatan Karang Tengah. Diduga pelaku ada berapa orang nih Pak? Diduga pelaku ada tiga orang, tapi tiga orang yang melakukan pencubaan motor. Kita untuk mengecek posisi keberadaan pelaku ini dan untuk memastikan di lokasi tersebut ada nilainya, makanya kami harus terjun ke lokasi. Terima kasih. Apakah pelaku yang melakukan penangkapan malam ini merupakan Residivis atau pemain baru? Menurut info yang kita dapat, pemain ini Residivis sudah pernah dihukum sebelumnya dengan perbuatan yang sama. Dari informasi pelaku sudah A1 berarti di tempatnya ini Pak? Ya, informasinya dari masyarakat di sana, pelaku A1 berada di penginapan di daerah Samolo yang kita sedang tujuh arah ke sana. Terima kasih. Berarti dalam perjalanan untuk mengecek lokasi persembunyian yang juga pelaku pencurian buat motor. Nanti setelah di lokasi, perkembangan 87 kembali Pak. Mohon waktu. Sudah terpantau di sana, pelaku sudah ada di ruangan, ya kan? Sudah tiga orang di sana, berikut ada perempuan satu orang di sana, kan? Ada perempuan satu orang, itu pelaku atau gimana? Kalau perempuannya itu perempuan malam, ya kan? Perempuan malam? Ya. Jadi memang mereka untuk acara injok, ya? Iya, untuk acara hiburan di sana. Oke, di dalam, nanti kita langsung main, ya? Dalam perjalanan, Kanit Resmob terus berkoordinasi dengan anggota yang tengah mengintai keberadaan pelaku yang singgah di sebuah penginapan. Pembangunan, Kanit Resmob terus berkoordinasi dengan anggota yang tinggal di sana, kan? Pembangunan, Kanit Resmob... Pembangunan, Kanit Resmob terus berkoordinasi dengan anggota yang tinggal di sana, kan? Kanit Resmob, kan? Kanit Resmob... Sekarang kita udah ada di... ...sebelah yang ada di sana, pelaku. Nanti saya minta tolong Pak Dagruk sama Pak Bule. Saya cek di sana, pastiin betul. Kalau udah pasti, saya sama tim menuju di sini. Konteks saya, saya merapatkan. Siap. Maling gitu, ya? Setibanya di lokasi, Kanit membagi tim menjadi dua. Guna memastikan buruan mereka tidak berusaha melarikan diri saat digerba. Tidak. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kedua pelaku akhirnya berhasil diamankan Dan tak berkutik saat petugas mendobrak pintu penginapan Petugas menemukan kunci letter T Yang kerap digunakan pelaku Melakukan aksinya di dalam tas pelaku Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kedua pelaku kemudian dibawa ke Pores Cianjur Untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut Pada saat itu kejadian di cafe, salah satu cafe di SKO Cafe SKO di daerah Cianjur Kota Di daerah Cianjur Kota pada saat itu Kemudian kami melakukan penyelidikan Mulai dari kami melakukan olah TKP terlebih dahulu Olah TKP di 4 kejadian berkara Pada saat itu kita menemukan adanya CCTV Nah berbekal daripada CCTV tersebut Kami langsung melakukan penyelidikan Untuk mengarah kepada pelaku Pada saat itu Di daerah Cianjur Pada saat itu kita menemukan ada dua pelaku Dan terlihat juga di CCTV Bahwa pelaku ini melakukan Kegiatan apa Melakukan kejahatan tersebut Yaitu ada dua orang pada saat itu Di TKP Maka dari itu kita Berani untuk menentukan tersangka Yaitu dua orang tersebut Dua pelaku dikenakan pasal 363 KUHP Dengan ancaman hukuman 7 tahun penjijara Terima kasih telah menonton